Bagaimana jika ada seorang istri yang telah ketahuan selingkuh? Kemudian suami marah dan memukul si istri, sebab si istrinya telah ketahuan selingkuh sebanyak dua kali. Tetapi setelah ketahuan yang kedua kalinya, si istri sudah berjanji bertobat. Seineng waktu ada perubahan baik dari si istri. Tetapi suami terkadang suka marah dan diamkan si istri, sebab suami teringat kejadian lalu yang membuat sakit hati. Bagaimana ini ustaz? Subhanallah. Masya Allah, suaminya masih baik kalau dia masih menerima. Perselingkuhan ini ada sebabnya. Kenapa terjadi perzinaan? Salah satunya pergaulan yang tidak terjaga. Si istri ngobrol sama lelaki biasa, berdoa sama lelaki yang bukan mahrumnya. Si suami membiarkan. Dengan catatan, oh enggak lah temannya atau apa. Lama-lama kau enggak tahu. Allah itu mengatakan, wala taqrabu zina. Jangan mendekati di zina. Semua lorong-lorong menuju zina itu ditutup sama Allah. Memandang, disuruh tundukkan pandangan. Berduaan dengan yang bukan mahrumnya, enggak boleh. Menundukkan suara kepada melemah lembutkan suara, dilarang. Pakai parfum keluar rumah wanita, dilarang. Karena itu semua mengantarkan kepada perzinaan. Ditutup rapat-rapat memang. Maka suami ketika melihat suaminya istrinya selingkuh, apa sebenarnya yang dia lakukan? Kok bisa istrinya selingkuh? Mungkin dia yang membiarkan selama ini. Hubungan di Facebook ya, sekarang kan subhanallah. Banyak perempuan membolehkan lelaki masuk rumahnya. Tapi lihat lewat genteng. Dengan Facebook itu kan lewat genteng. Lewat mana? Masya Allah. Ya, enggak ada. Saya menjaga kehormatan suami saya. Enggak ada lelaki masuk rumah saya tanpa izin suami. Tapi itu lelaki-laki yang di Facebookmu. Yang di Twitter, di Medsosu. Itu kan masuk. Kau berhubungan dengan mereka. Dan kadang-kadang itu penyebab perselingkuhan. Tapi kalau si suami melihat istrinya bertobat dan dia menerima dan benar istrinya bertobat, ya Alhamdulillah. Kalau sekali-kali dia malah karena ingat, itu wajar sebenarnya. Si istri harus sabar. Dan si suami harus memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah berfirman Wattubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada dengan taubat nasuha. Dan bisa jadi orang yang bertobat lebih baik daripada orang yang belum berbuat dosa. Bisa jadi. Wallahu'alam sahab.